Intro Ya mungkin pertama-tama bahwa ini suatu kepercayaan yang sangat besar yang buat saya melakukan satu misi bersama dengan Bonri adalah misi yang baik dalam arti saya memang datang dari background akademisi jadi sebelum saya memegang tanggung jawab di Bonri sebelumnya saya juga salah satu manajemen di institusi pendidikan di Indonesia kebetulan institusi pendidikan asing yang berkiblat ke Eropa nah kebetulan saya disana memang bergerak atau menangani fakultas yang berhubungan dengan manajemen dan bisnis jadi memang cukup relevan dengan konteks kita dan terkait dengan pengalaman saya di akademisi saya bisa melihat bahwa penguatan instrument artinya human resource ini kan human resource itu modal capital ya intellectual capital yang penting untuk bisa memajukan obligasi terutama konteksnya kita bicara obligasi di Indonesia ya dan karena itulah saya melihat bahwa tanggung jawab untuk ini bersama-sama dengan manajemen dari Bonri yang lain kami bersepakat untuk memajukan Bonri atau katalah informasi mengenai riset obligasi di Indonesia dengan lebih baik ya pertanyaan yang cukup berat artinya begini untuk satu institusi kita bicara baik institusi keuangan atau non keuangan dan juga kita bicara misalnya saat ini kami di Bonri kredibilitas itu yang utama artinya kredibilitas itu artinya kita membeding satu reputasi yang harus datang dari satu komitmen kepada pelanggan pelanggan itu baik yang sudah dan juga yang belum artinya future customer atau prospect lah nah apa yang bisa membuat kita kredibel pertama adalah countable informasi informasi yang harus kita berikan itu informasi yang cukup akurat dan berguna buat mereka yang kedua saat ini nowadays adalah sebisa mungkin informasi itu bisa didapat dengan mudah dan free jadi itu menjadi tantangan juga bagi kita jadi sebenarnya kalau kita lihat dari industri apapun baik elektronik baik juga yang consumer product dan kita bicara khususnya di industri keuangan accessibility informasi dan memberikan informasi yang akurat dan countable dan juga informasi itu bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masing-masing pengguna ya khususnya ini misalnya kita bicara klien dan juga mungkin katakanlah umum akademisi masyarakat umum itu harus bisa mendapatkan ases yang memadai nah juga ases itu bukan hanya informasi saja seperti kita membaca informasi di koran dan sebagainya mungkin juga ada informasi yang terkait dengan kesempatan mereka untuk mendapatkan penjelasan sehingga memang aspek katakanlah orang-orang yang bisa memberikan informasi dalam bentuk counseling dan sebagainya itu menjadi sangat bagus jadi memang ini juga tantangan juga untuk kita karena misalnya gini kita bicara dengan orang harus ke dokter karena memang sakit dia kan harus counseling dengan dokter in order untuk dapat pengobatan yang baik sesuai dengan sakitnya sama dengan juga kita di industri keuangan juga khususnya seperti ini di obligasi dan terutama dari kaspek pemasaran kita lihat accessibility informasi dan solusi itu menjadi yang utama jadi artinya sebisa mungkin memberikan informasi yang tidak artinya membuat mereka menjadi satu confused atau bingung yang kedua adalah informasi itu misleading kita banyak dengar mungkin belakangan ada beberapa praktis atau praktisi terkait dengan keuangan yang sekarang ini di market yang menghebohkan jadi seperti membuat masyarakat menjadi panik, hiboh karena dana atau investasi yang ditaruh ternyata bodong gitu nah itu juga sebenarnya kembali lagi kalau tidak countable kita di pemasaran itu kenapa itu bisa di katakanlah di endorse ya itu juga hal yang cukup menarik untuk di kita aspek control juga memang harus ada jadi secara platform memang countable informasi kepada resource itu bukan hanya institusinya sendiri tapi instrument lain termasuk yang pengawas nah ini yang menjadi kita mungkin ibaratnya kita tuh seperti ada bencana panik nah panik tidak tahu harus bereaksi nah itu mungkin terkait dengan pembendahan itu manajerial aspek dari segi informasi masyarakat nah itu mungkin bisa dioptimisasi itu yang saya lihat perlu mungkin memang secara yang lain-lain kita sudah cukup maju ya kita sudah punya sistem yang cukup baik cuma mengintegrasikan sistem mungkin di Indonesia sendiri yang perlu apalagi apa namanya koordinasi antar pelaku ya ini yang agak juga lemah di kita itu juga berbeda pengalaman saya bicara dengan para pelaku di negara tetangga yang lebih maju mereka justru belum tidak diminta sudah terkoordinasi dengan baik jadi mereka tahu sehingga aspek tadi bolong-bolong itu terhindari gitu kalau kita justru loophole nya yang terjadi jadi mungkin itu yang perlu juga kita benahi ya kemudian ya itu tadi accountable itu didukung dengan ya itu tadi akses dan informasi yang bisa free artinya mudah dan juga memang tidak semua bisa free juga ya artinya dari segi pemasaran tetap karena kita lembaga yang katakanlah institusi keuangan atau institusi consumer product dan sebagainya memang perlu profit tapi reasonable profit wajar sehingga memang ada hal-hal yang mungkin harus disepakati sebagai part of daripada apa namanya biaya lah atau apa profitability yang dilakukan dari kegiatan bisnisnya gitu saya rasa itu cukup ya wajar untuk itu terima kasih